Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobal khair Taifah haluka wa taifah haluki Alhamdulillah bi khairin Alhamdulillah anak-anak kelas 6 Kali ini kita berjumpa lagi Dalam materi bahasa Arab Untuk minggu ini kita akan belajar Seputar bab fisah hati Yang kedua Masih ingat arti fisah hati? Arti fisah hati artinya Diteras Kita kali ini belajar fisah hati yang kedua Sebelum kita mulai belajaran kita Pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dalam bab fisah hati Atau diteras yang kedua Kita akan mempelajari Yang pertama ada Mufrodat kosa kata Yang kedua ada Kata kerja Dan yang terakhir ada Membaca Untuk kosa kata yang pertama Yaitu Yal'abu Yal'abu Artinya bermain Yaj'lisu Yaj'lisu Artinya duduk Yad'habu Yad'habu Artinya pergi Kosa kata selanjutnya yaitu Yatiru Yatiru Artinya terbang Yantakilu Yantakilu Artinya berpindah Dan untuk kosa kata yang terakhir Tagorrodats Tagorrodats Artinya bersiul Yantau apakah maksud dari Filun mudore Filun mudore Artinya Kata kerja Yaitu kata kerja Yang dilakukan sekarang Atau biasanya Nah disini kita lihat Setelah kita belajar domir tadi Kita akan mengetahui Perbedaan dan Penggunaan dari Filun mudore ini Yang pertama ada Hua Kita lihat pada kotak Hua memiliki arti dia Nah jika Filun mudore dari Hua Maka diawali dengan huruf Ya Kemudian jika Hia yang artinya dia perempuan Maka Awalan huruf Filun mudore yaitu Tak Dan jika Antakilu Kamu laki-laki Awalnya memakai tak Sama seperti Hia Jika anti Kamu perempuan Awalnya memakai tak Dan belakangnya memakai Ya dan Nun Sedangkan jika ana Yang artinya saya Memakai Hamzah Di depan kata Kemudian jika Nahnu Kami atau kita Di depannya Menggunakan Nun Nah mari kita lihat Pada contoh Pada contoh yang pertama Ada kata Ya malu Nah untuk kata Hua Untuk domir Hua Kata kerjanya Ya malu Diawali dengan Ya Sedangkan jika pada Hia Kita lihat Huruf ya Yang tadinya Ya malu Berubah menjadi Tak malu Yang di depan Berubah ya Kemudian jika Antak Karena Antak Sama dengan Hia Awalnya memakai tak Maka dia tidak berubah Yaitu tetap Tak malu Sedangkan Anti Jika anti Depannya menggunakan Tak Dan belakangnya Menggunakan Ya dan Non Maka berubah Menjadi Tak malina Dan jika Pada Huruf Ana Atau domir Ana Maka huruf yang di depan Berubah menjadi Hamza Yang aslinya tadi Kita lihat di depan Ya malu Menjadi A malu Kemudian Jika pada Nahnu Kami atau kita Kata A malu Yang di depan Berubah menjadi Na malu Nah sampai sini Bisa dipahami ya Bisa dilihat Perubahan kata Dimana-mananya Perubahan hurufnya Yang depan Ataupun Ada tambahan Di belakangnya Kemudian Kita lihat lagi Pada contoh yang kedua Yaitu Kata Yalabu Yang artinya Bermain Kata Yalabu Karena Domirnya Hua Maka di depannya Menggunakan Ya Berarti Menjadi Yalabu Jika Domirnya Berupa Hia Maka depannya Berupa Tak Jadi berubah Menjadi Talabu Jika Anta Karena Anta Sama dengan Hia Maka dia Tidak mengalami Perubahan Tetap Seperti Talabu Kemudian Jika Anti Huruf Ta Yang di depan Tetap Dan di belakang Ditambahin Huruf Ya Dan Nun Menjadi Talabina Sedangkan Jika Ana Kita lihat Pada yang di depan Yaitu Yalabu Kata Ya Di depan Huruf Ya Berubah menjadi Hamzah Al-abu Sedangkan Kata Nun Nah Nuh Maka di depannya Berubah menjadi Nun Yaitu Nal-abu Nah Disini bisa dilihat Ya Jika Yalabu Kamu Dia laki-laki Sedang bermain Hiatal-abu Dia perempuan Sedang bermain Begitu seterusnya Ya Bisa dilihat Perbedaan Huruf yang di depan Atau tambahan Yang di belakangnya Untuk selanjutnya Yaitu Kiro'ah Atau membaca Fisahati Di teras Kedua Yalabu Isa Fisahati Yaumal Ahadi Sobahan Isa Bermain di teras Pada hari Minggu Pagi-pagi Wa yajlisu Alal-aqshabi Khudro'i Wa yajlisu Dan ia duduk Alal-aqshabi Di atas rumput Khudro'i Yang hijau Al-hawau Jamilun Wasyamsu Sati'atun Wasyamau Sofiatun Zarqa'un Dan udara Udaranya Enak Atau sejuk Wasyamsu Dan matahari Sati'atun Cerah Wasyamau Dan langit Sofiatun Zarqa'u Berwarna biru Hunaka Yajidu Aisan Nahla Wa yantakilu Disana Isa Menemukan Lebah Yang takilu Berpindah Wa yatiru Dan terbang Min makanin Ila akhur Dari satu tempat Ketempat yang lain Watilka Tuyuru Dan itu Burung-burung Tagor Burung-burung Bersiul Dengan suaranya Yang indah Dia juga Menemukan Azharun Bunga-bunga Mutanawi Atun Yang bermacam-macam Minha Diantaranya Al-Wardatu Mawar Launuha Hamra'u Warnanya merah Waro'i Hatuha Dan baunya Zakiyatun Harum Alhamdulillah Sudah paham ya Untuk teks Yang Fisah Hati Yang kedua Yuk Kita baca Sama-sama Untuk Fisah Hati Yang kedua Alhamdulillah Rabila Alamin Selesai Sudah Materi kita Pada Bagi hari ini Jangan lupa Don't forget To pray on time Don't forget To recite Holy Quran Don't forget To obey your parents Don't forget To study at home And be careful Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh